Hai sahabat YouTube sekarang saya bareng bersama ada salah satu pemuda sini yang lagi olahraga dan saya mau sedikit nanya ke beliau tapi bahasa Arab saya bahasa Arab pasaran ya jadi jangan gitu ya jadi harap saya malumi bahasa saya nanti dia lagi foto-foto hal-hal-halo Assalamualaikum jadi saya nggak sempat nanya cuma beliau lagi 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 foto-foto dan olahraga dan beliau kalau nanya ke saya bisa mijit saya jawab aja nggak bisa itu badannya barusan kekar ya Masya Allah jadi sekarang anak atau pemuda sini itu rata-rata pada rajin pergi ke gym ya jadi enggak seperti zaman dulu banyak sekarang gym-gym itu buka ya ya seperti halnya paling terkenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Zaini Abuy yang mana hari ini atau malam hari ini saya mau ngajak sahabat YouTube semuanya untuk melihat situasi dan kondisi di Kornes Jeddah yang baru ya sekarang jam menunjukkan sekitar jam 12 kurang 9 menit ya tepatnya jam 11.51 menit dan saya sendirian malam ini karena tadi ada beberapa tugas dari majikan dan sebelum saya balik ke tempat kerja saya mau ngajak kalian untuk jalan-jalan dan bisa kita lihat ya inilah ini nama kota Jeddah dan selanjutnya saya mau ngajak ke sahabat YouTube semuanya untuk melihat sebentar sebelah belakang sana itu laut ya sebelah sananya itu ya jadi cuma karena malam hari jadi gelap ya enggak ada penerangannya untuk ke lautnya enggak ada sekarang saya mau nyebrang dulu di depan kita ini ada di tengah jalan ya kau di kita mungkin di tengah itu ada bukan jalan untuk ke perlintasan atau untuk olahraga ya tapi kau disini di tengah itu ada perlintasan untuk olahraga dan bisa kita lihat banyak orang yang ini jalan kaki ataupun yang lari-lari dan sekarang saya mau nyebrang Hai jadi pas di tengahnya ini enggak ada mobil ya ini di khususkan untuk pejalan kaki yang mau olahraga seandainya untuk ke besoknya ini sekolah libur pasti malam dan di tengah di tengahnya ini di khususkan untuk pejalan kaki seandainya untuk ke besoknya ini sekolah libur pasti malam hari ini seperti jam segini ini sangat rame sampai sampai pagi ya ya menurut apa sepengetahuan saya selama ini kalau misalnya seperti hari malam Jumat malam Sabtu itu pasti sangat sangat rame apalagi sewaktu liburan sekolah dari sebelum puasa masa sampai sekitar 20 bulan haji Masya Allah tuh ada perempuan yang lagi naik sepeda jadi sini situ disini udah bebas ya sekarang ya yang mau naik sepeda yang mau main ini nah itu kalau apa yang laki-laki barusan main sepatu roda dulu saat sekarang udah bebas bahkan peraturan yang baru di sini ini itu seandainya ada perempuan di pinggir pantai sendirian ataupun ataupun berkelompok terus ada laki-laki yang menghampiri duduk bareng selama si perempuannya itu tidak merasa terganggu orang lain ini ya nggak boleh ikut campur kecuali seandainya si perempuan itu terganggu lapor ke polisi baru bisa ke menangkap si laki-laki itu ini peraturan baru ya kalau dulu misalnya ada perempuan sendirian terus ada laki-laki yang hampirin si perempuannya itu jangan kan polisi orang lain pasti akan negar kau sekarang udah enggak ada hak untuk seperti itu sesuai peraturan yang baru sebenarnya sih ada minus plusnya ya tapi itulah kebijakan ya apalagi saya nggak bisa ikut campur ya langsung aja sekarang ya jadi desainnya ini sih desainnya sangat bagus ya bukan seperti pantai di di tempat lain di luar kota di luar kota Jeddah dan ini paling bagus apalagi kalau pagi hari sangat bagus ya jadi sepertinya ada oksigen ya tambahan oksigen kalau dulunya kalau mau ke Kornes itu mau siang mau malam sama aja semuanya jadi panas dan bisa kita lihat di sebelah kanan di sana itu ini ya untuk sementara inilah bangunan tertinggi di kota Jeddah dan letaknya di masih di Kornes ini ya Kornes baru dan kurang tahu ini bangunan apa tapi sepertinya kalau yang paling tinggi ini perkantorannya tingginya mungkin sekitar antara 300 meter sampai 400 meter jadi tidak terlalu tinggi tapi untuk sementara ini adalah gedung tertinggi di kota Jeddah dan di sebelah setelah gedung yang paling tinggi itu di sana ada Hilton Jeddah Hilton dan juga Sheraton di sebelahnya jadi disini tuh hotel bintang lima tuh rata-rata letaknya di Kornes atau pinggir laut di kota Jeddah dan untuk yang sebelum ini ya sebelum gedung tertinggi ini adalah the venue luxury hotel jadi hotel juga hotel ya kalau sebelah sebelah setelahnya itu bukan hotel tapi gedung perkantoran dan setelahnya ada Hilton dan juga Sheraton Masya Allah lumayan maaf ya saya minta maaf ini anginnya malam ini sungai sangat kencang jadi kurang bagus untuk kamera tanpa mic eksternal Insya Allah nanti mau saya ini ganti micnya karena pasti suaranya itu kayak ya nggak kedengeran ya terlalu ini anginnya sekarang lanjut saya ke depan nanti mau saya kasih tahu di sana juga ada beberapa masjid kalau mau saya hitung dari ujung sana ke sit 1 masih 2345 sampai nanti di sana ada masjid Ar-Rahmah atau lebih yang lebih dikenal oleh jemaah kita itu Masjid Apung ya nanti Insya Allah nanti saya mau ke sana dan inilah bentuk gedungnya ya Masya Allah terbaru kambang ini sebenarnya belum sepenuhnya jadi ya jadi ada beberapa lantai itu masih tahap finishing mungkin sepertinya kalau lantai bawah sampai beberapa lantai itu kayaknya hotel tapi karena belum jadi dan sekarang saya mau lanjut ke depan nanti ya jadi Oh ya ini ada informasi lumayan bagus jadi kenapa di jeda itu sekarang banyak ketumbuhan pepohonan taman-taman yang bagus-bagus tapi maksudnya terawat dan juga tumbuh subur karena satu ya di sini tuh disiramnya bukan pakai air yang bagus atau misalnya dari keran langsung enggak di sini tuh airnya kita bisa kita lihat ya ini kalau bahasa Arabnya air berai air beroh ya jadi disiramnya pakai air dari bekas septic tank setelah diolah di ada tempat pengolahannya di daerah Al-Humro itu atau ada juga di daerah beriman dari ujung beriman di sana itu diolah dulu air yang dari rumah-rumah kontrakan apartemen perhotelan dibawa ke sana diolah dan akhirnya ditaruh lagi di ini di taman-taman di kota jidah di beberapa taman jadi mayoritas ditaruh di taman jadi kalau misalnya yang paling kotor itu biasanya dibuang ke laut dan jam waktunya untuk ngebuang air dari septic tank itu tengah malam rata-rata jadi kadang saya juga akan sering mancing kalau pas kebetulan ada pembuangan waktunya pembuangan air dari septic tank itu pasti-pasti kita nggak dapat ikan karena kenapa mungkin ya pasti dari baunya warnanya juga ya kan tapi warnanya udah putih bukan kuning ya jadi seperti inilah beberapa informasi untuk nyiram teman-teman itu bukan dari air dari keran yang masih bagus enggak disitu dari air kasektif tank yang udah diolah airnya di siram buat ingin nyiram taman ya Masya Allah terbaru kalau ini orang lagi pada dan ini salah satu loset lokasi paling bagus ya favorit teh Hai para ini para pengunjung karena disini kita bisa lihat nanti bisa datang ke depan dan langsung ke ini ke lautnya tapi enggak terlalu ke tengah tapi sayangnya untuk malam hari di sebelah sana itu ditutup Hai masalah tabarakallah Hai sayangnya ditutup kalau siang hari bisa kita kesana jadi sana tuh ada seperti ini ya untuk ke restoran tapi enggak tahu udah sepenuhnya terbuka sepenuhnya dibuka atau belum dan sekarang saya mau lihat sedikit lokasi masya Allah saya ini lautnya kalau ini ya buatan ya yang tadinya agak dalam tapi sekarang di itu satu lagi dan sebelah sana ada beberapa lokasi yang ada pasirnya ya karena di Kornes ini Oh ya di sini saya baru nemu pohon ini ya pohon bambu cuma enggak terlalu banyak jarang-jarang di sini ada pohon bambu paling ya 12 dan baru di taman ini saya ini yang menemukan pohon bambu Masya Allah teman-teman sekarang saya mau menyeberang lagi karena jam sudah menunjukkan lebih dari jam 12 dan saya harus balik ke tempat kerja Masya Allah tempat Allah dan mobil saya saya taruh di mobil majikan saya saya taruh di sana Oh ini ya maaf ya jadi Hotel seratonya tuh ada di sebelah sini dikira sama saya tuh dekat ke Hilton yang sana seraton seratonya kalau enggak salah Hotel bintang empat ya dan di sebelahnya kayaknya Hotel al-bilad kalau enggak salah kalau di sana tuh ada tempat untuk ke belanja supermarket tapi harganya pasti ya lebih sedikit mahal untuk satu botol air mineral tuh di kau di pinggir laut dijual harga Rp2 hal di supermarket juga kalau yang super ke sebelah sini tuh agak mahal kecuali yang di belakang di sana ada yang sesuai sesuai harga ini namanya atau Allah Center markas atau loati jari tapi udah sudah pada tutup dulu ada supermarketnya Oh maaf udah enggak ada sekarang udah diganti Kosta cafe ya dan juga masih ada Baskin Robin ada Starbucks sebelah sana Masya Allah ini rombongan bisa terlalu itu kayaknya kain abayangnya kita bisa kita lihat rusak mobilnya enggak tahu itu untuk disewakan atau bawa sendiri dari menyeberang tahu sekarang dan sekarang saya mau nyeberang lagi jadi jadi jam berapa sekarang ya jam saya lihat lagi jamnya jam 12.30 masih sangat ramai dan mobil juga banyak-banyak yang baru parkir sekedar informasi di sini tuh di khususnya di kornis sepanjang pinggir laut untuk parkir mobil di sini tuh semuanya gratis jadi tidak usah memikirkan memikirkan masalah parkir tapi yang sulit kalau malam Jumat itu atau malam Sabtu ya tempat parkirnya harus parkir di tempat yang agak sangat jauh sekian dulu dari saya tapi sebelum saya menutup jalan-jalan malam hari di korna jidah ini jangan lupa ya dukung terus channel saya dengan subscribe yang belum subscribe like dan komennya dan juga juga kritik dan sarannya ya isi di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya dan lokasi ini masih ini ya masuk al-sate 4 jangan lupa yang bagi yang tinggal di daerah daerah al-sate 1 2 dan 3 4 ya ini ya komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati